Intro Hai sahabat GC Federasi Badminton Dunia atau BWF Resmi membatalkan turnamen Yonex German Open 2021 Pada rilis BWF yang diumumkan Pada Kamis 11 Februari lalu Laga yang seharusnya digelar Di Mulheim Anderur Pada 9 hingga 14 Maret ini Batal karena situasi Pembatasan kegiatan akibat Covid-19 di Jerman yang belum Reda. Kabit Bintres PP PBSI Rioni Mainaki Menyayangkan pembatalan tersebut Pasalnya turnamen level Super 300 ini merupakan Kualifikasi untuk menambah poin pada Olimpiade Tokyo yang rencananya Digelar Juli mendatang Ya sangat disayangkan Jerman terbuka batal karena Turnamen ini seharusnya bisa untuk Menambah poin untuk Olimpiade Terutama untuk Hafiz Gloria Sebut Rioni Saat ditemui tim humas dan media PP PBSI di Platnas Cipayung Jakarta Timur Senin 15 Februari Ya selain itu Jerman terbuka ini seharusnya juga Jadi ajang untuk pemanasan bagi para pemain Yang akan tampil di All England Seperti Jonathan Ginting Marcus Kevin Asan Hendra Grecia Apri dan juga Prabhaya Melati Sementara untuk strategi pengiriman pemain Yang dipersiapkan untuk Olimpiade Rioni menjelaskan hal itu Berdasarkan ranking Race to Olympic Ya tunggal putri itu posisi Ginting di ranking 4 Jojo di ranking 7 Dengan nomor kualifikasi yang sama Tunggal putri ada Gregoria Dia ranking 20 Tapi Gregoria Masuk ke kualifikasi nomor 15 Jelas Rioni Yang dikutip dari www.badmintonindonesia.org Kalau untuk ganda putra Yang sudah masuk untuk kualifikasi Olimpiade adalah Marcus Kevin Ranking 1 Asan Hendra ranking 2 Sama Fajarian ranking 6 Meskipun kita punya 3 wakil Di 8 besar dunia Tapi kalau sesuai regulasi Kita hanya bisa mengirimkan 2 wakil ganda putra Di Olimpiade nanti Di sektor ganda putri Yang masuk kualifikasi hanya Grecia dan Apriani Yang sekarang ada di ranking 8 Dan masuk kualifikasi nomor 7 Terakhir di ganda campuran Ravan Melati itu ranking 4 Dengan nomor kualifikasi sama Sementara Hafiz Gloria Ada di ranking 8 Juga dengan nomor kualifikasi sama Tuturnya Melihat ranking Race to Olympic Tokyo tersebut Hafiz Gloria Memang belum berada pada posisi aman Untuk lolos kualifikasi ke Olimpiade Hal itu dikarenakan Perbedaan poin wakil Indonesia ini Hanya berbeda tipis dengan ranking di bawahnya Ya posisi Hafiz Gloria ini berbahaya Karena poin ranking mereka Itu 60.851 Beda tipis dengan pasangan Tang Cuman dan Nseying Sweat Ranking 9 dari Hong Kong Dengan poin 60.566 Sementara Marcus Ellis Dan Lauren Smith Ini ranking 10 dari Inggris Dengan poin 58.818 Dan Ghosun Huat Lai Sebon Jemi Dari Malaysia Ranking 11 Dengan poin 56.792 Ungkap Rioni Jadi untuk Hafiz Gloria Kita kirim ke Swiss Terbuka Yang merupakan turnamen Untuk kualifikasi Olimpiade Kita sih berharap Hafiz Gloria bisa maksimal Di turnamen ini Jadi bisa menambah Poin rankingnya Supaya juga tidak dikejar Pasangan di bawahnya Tutup Rioni Terima kasih telah menonton!